Yo, hello everyone, welcome back to my channel with me Ikramarki dan ini adalah Kuliner Dimana disini gue akan membandingkan beberapa makanan dan minuman yang sama dengan harga yang berbeda So, mari kita mulai saja Seperti yang lo lihat, di kuliner episode pertama ini, gue akan mereview atau membandingkan yogurt Disini ada beberapa yogurt dengan merek yang berbeda Oke, sorry ini dia harganya Oke, disini yogurt pertama yaitu Heavenly Blush dengan harga Rp 9.400 Lalu yogurt yang kedua adalah Dutch Milk dengan harga Rp 6.500 Dan yogurt yang ketiga adalah Chimori dengan harga Rp 8.400 Dan yogurt berikutnya adalah Yovit dengan harga Rp 10.300 Sejauhnya ini yang termahal ya Dan yogurt terakhir adalah Biokool dengan harga Rp 7.700 Oke, berarti gue akan mengurutkan yogurtnya dari yang termahal sampai yang termurah Gue akan mulai mencoba yogurt dengan harga termurah yaitu Dutch Milk Mohon doanya supaya gue gak mencret ya Sorry, ini gue lupa menjelaskan semua yogurt yang disini adalah satu rasa ya Yaitu strawberry Jadi mari kita coba Dutch Milk dengan rasa strawberry Rasanya cukup enak sih Menurut gue takarannya pas ya Biasanya kan strawberry itu agak kecut ya Tapi Dutch Milk ini Dia agak gak begitu kecut Jadi manisnya berasa, stroberinya berasa, susunya juga berasa Jadi kayak kombinasinya pas Stroberinya tidak terlalu terasa kecut Next, kita langsung saja ke Chimori Oke Chimori baunya agak gak enak ya Oke, takut gampang ya Oke, Chimori Chimori rasa stroberinya sepertinya agak, menurut gue agak overrate ya Dari segi rasa Agak Agak amis Dan berasa, stroberinya berasa lebih kecut So far, lebih enak Dutch Milk daripada Chimori Buat gue No, seriously Chimori Biasa aja Masih lebih enak Dutch Milk Oke, next Next yogurt yaitu Biokul Oke, kita coba Biokul ya Oke, kita coba Biokul ya Biasu dong Sorry Gua Gua big no buat Biokul Kayak terlalu, ini lebih parah dari Chimori ya Chimori itu masih Walaupun agak amis Dan stroberinya terasa kecut Tapi masih ada manis-manisnya dikit Ya ini walaupun ada manisnya Tapi kayak Kesan pertama begitu lu nenggak Itu langsung kayak Gak gimana ya Gak enak aja, serius Biokul No Oke, next Heavenly Blush Kalau Heavenly Blush sih Agak tidak Meragukan ya Tapi Mari kita coba Nah Heavenly Blush agak enak Tapi Jujur Gua masih lebih enak Dutch meal Serius Si yogurt Hapung Libas ini Strobernya berasa memang Tapi gak begitu manis Jadi kayak Rasanya tuh Lebih didominasi Susu ya Jadi gak begitu manis juga Oke Dan yang terakhir adalah Yovit Kenapa namanya Yovit? Karena Kalau reggae Yoman Oke Kita coba Yuga terakhir ya Yovit Disini sih ada tulisan yummy Semoga aja Beneran yummy ya Baunya sih Enak sih Ini baunya Agak-agak bau kaki Oke Mari kita coba Gue suka di Yovit Oke Yovit ini Susunya gak begitu berasa Stroberinya berasa banget Walaupun rasa kecut Tapi Dia pas Kayak lu minum jus strawberry Tapi masih berasa susunya dikit Dan Menurut gue pas aja Enak Yovit serius Aha Yovit Disini yang terbaik ini adalah Dutch meal dan Yovit Justru Dari semua ini Pokoknya kalau Yovit Makes sense Kenapa dia paling enak rasanya Dari semua yoghurt ini Dia yang termahal Tapi yang di luar dugaan adalah Dutch meal Dia harganya cuma 6.500 Tapi Rasanya sungguh Dia lebih enak Daripada 3 yoghurt yang Dimana harganya Di atas Dutch meal ya So Itu aja Untuk kuliner tips Pertama Sampai jumpa Di kuliner Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa